Pemirsa di hari pertama Idul Fitri, sejumlah ruas jalan di wilayah ibu kota macet, salah satunya di ruas Toljor, TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik terjebak antrean panjang saat melintasi jalan raya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemacetan yang didominasi mobil pribadi terjadi di ruas Toljor, TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin Siang. Kendaraan yang mengarah ke Lebak Bulus dan Pasar Rebo ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang akan melaksanakan mudik lokal ke sanak saudara di berbagai wilayah di Jabodetabek. Ruas jalan desa Bandar Kedung, Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga macet karena ribuan kendaraan memadati jalur ini. Hal ini terjadi karena adanya penyempitan jalur tepat di atas jembatan. Kepadatan lalu lintas ditambah dengan adanya mudik lokal warga sekitar. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terus terjadi hingga hari raya kedua besok.